Yang melalui mainan, seharusnya anak Indonesia bisa mempelajari banyak hal. Namun mainan yang menggambarkan kejahatan sadis tentu akan berdampak sebaliknya. Sosok pembunuh dan pelaku kejahatan seksual justru didekatkan kepada anak-anak melalui bentuk action figure. Ya, sederet bahaya pun mengintai. Mulai dari mental yang terganggu hingga pembentukan karakter yang penuh unsur kekerasan. Pemirsa berikut laporan kas redaksi. Action figure Rian, robot gedek hingga Sumanto, beredar bebas di online shop dan toko mainan. Rian adalah pelaku mutilasi dan pembunuh sesama jenis. Tak kalah sadis, robot gedek, pelaku kejahatan seksual anak-anak, serta Sumanto, pria asal Purbalingga yang gemar memakan mayat. Penjualan action figure penjahat Indonesia ini membuat geram orang tua. Peredarannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Sosok sadis yang dikemas dalam bentuk boneka ini sama saja menanamkan aksi kekerasan kepada anak-anak. Secara tidak langsung, kata-kata penganiayaan dan pembunuhan yang mengemas boneka pelaku kejahatan akan menjadi propaganda hitam kepada anak Indonesia. Anak-anak dipaksa untuk memaklumi kriminalitas. Apalagi, usia anak-anak 6 sampai 12 tahun masuk dalam tahap mencari pemikiran logis. Ibarat spons, pola pikir anak-anak akan menyerap semua informasi yang terjadi di sekelilingnya. Jangankan action figure berbentuk pelaku kejahatan. Sosok superhero pun tidak selalu pantas untuk dijadikan idola. Karena saat melihat atau mendengar segala sesuatu yang dilakukan, tokoh action figure dengan cepatnya. Anak-anak akan menjadikan contoh dan lantas menirunya. Karenanya, orang tua wajib mendampingi dan mengawasinya. Jangan sampai sang buah hati meniru hal tidak baik yang bisa berpengaruh pada karakternya kelak. Jadi, anak itu pada waktu masih kecil, dia tengah perkembangan konkret dan operasional. Apa yang dilakukan, dilihat itu dia pikir konkret. Jadi, kalau misalnya kayak Superman, dia terbang, dia pikir kalau dia pakai taplak meja merah punya ibunya, dia bisa terbang juga. Anak adalah peniru ulung. Apa yang dilihat akan terekam baik diingatan dan ditiru. Tak hanya lewat mainan berbahaya, unsur kekerasan juga bisa dialirkan melalui lingkungan dan tontonan sehari-hari. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang terbiasa dengan kekerasan, besarnya akan menjadi pribadi yang penuh dengan kekerasan dan membentuk sifat temperamental. Begitu juga dengan tontonan. Film yang menayangkan aksi penuh kekerasan secara vulgar, tidak hanya merusak mental, tapi juga moralnya. Visual bergerak dalam film dengan mudah diingat anak. Sedangkan tutur bahasa yang kasar menjadi contoh yang bukan tidak mungkin akan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kelepasan ya soalnya nanti bisa dipraktekan sama dia. Dia mungkin jadi punya konsep bahwa dendam itu harus memang dilunasin, dalam tanda kutip bahwa gak apa-apa untuk main asal tebas kepala orang, gak apa-apa begini, segala macam. Nah itu yang takutnya ditakutkan perilaku kekerasan itu. Belum kalau itu diturunkan misalnya dia katakan senior di atasnya, nanti ospek dia kerjainlah adik-adiknya, gitu kan gak tahu juga. Sebagai orang tua, mulailah peduli, teliti, dan cerdas dalam memilih mainan dan tontonan bagi sang buah hati. Pilihlah mainan dan tontonan yang syarat edukasi, informasi, dan inspirasi sesuai usianya, demi bertumbuhnya moral dan mental positif dalam diri sang buah hati. Tim Liputan Trans 7 Tim Lipun